Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat PNS, TNI, Polri P3K dan Bapak Ibu Pensiunan ya Semoga dalam keadaan sehat walafia Tetap semangat di dalam menjalankan Kehidupan Di dalam menjalankan aktivitas Sehari-hari dan Untuk para yang masih aktif Untuk PNS TNI, Polri dan P3K Semoga selalu meningkatkan kinerjanya Sehingga Kesejahteraan Penghasilan Akan direalisasikan oleh Pemerintah Baik Bapak Ibu Sahabat PNS, TNI, Polri, P3K Maupun para pensiunan Ada informasi dari Menteri Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Bocorkan tanggal Pencairan THR Tahun 2024 PNS, TNI, Polri P3K ya Segini yang bakal diterima Nah Memasuki bulan Maret ini Menjelang Bulan puasa Atau Ramadan ya Dan menjelang hari raya Idul Fitri tentu saja Bapak Ibu Sahabat PNS, TNI, Polri, P3K Dan para pensiunan Berharap ya Agar Tunjangan hari raya ini Bisa Kembali Dicairkan Dan Semoga Pemerintah ini Bisa memberikan Pada Mencairkannya Pembayarannya itu Pada Saat ya Tepat waktu Nah Untuk itu Kita Dengar ya Informasi Dari Menteri Keuangan Berikut ini ya Dimana Menteri Keuangan Sudah Menjamin Ya Bahwa Ada THR Dan Gaji 13 Ya Untuk para pensiunan PNS, TNI, Polri Maupun P3K Nah Kapan itu Akan cairnya THR Nah Tentu saja Ini Dalam hal ini Menteri Keuangan Ya Ini sudah Memberikan Bocorannya Nah Mari kita simak Video ini sampai selesai Menteri Keuangan Sri Mulyani Bocorkan Tanggal Pencairan THR Tahun 2024 PNS, TNI, Polri Segini Yang bakal Diterima Nah Mari kita simak Bersama Lengongayobandung.com Tanggal Pencairan THR PNS, TNI, Polri Dan pensiunan Telah dibocorkan Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Para ASN Termasuk PNS, TNI, Polri P3K Ya Bisa Memperkirakan Berapa Besaran Dari Tunjangan Hari Raya Atau THR Yang akan Diterima Di Bulan Maret 2024 Ini Para PNS, TNI, dan Polri Sudah Mulai Antisipasi Soal Besaran THR Yang akan Diterima Menjelang Lebaran Adanya Kenaikan Gaji PNS Ya ASN TNI Polri Pada Tahun 2024 Ini Membuat Nominal THR Yang akan Diterima Masing-masing Golongan Semakin Besar Pemerintah Telah Mengatur Gaji PNS Terbaru Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Sementara Gaji TNI Terbaru Telah Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 Lalu Untuk Gaji Polri Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 Gaji ASN Tersebut Mengalami Kenaikan Sampai 8% Dan Mulai Berlaku Pada Maret 2024 Seperti Yang Diketahui Bahwa Nominal THR Yang Diterima PNS TNI Polri Terdiri Dari Komponen Tunjangan Serta Gaji Poko Adanya Kenaikan Gaji Poko PNS TNI Polri Sebesar 8% Otomatis Akan Membuat THR Yang Diterima Juga Akan Semakin Besar Menteri Keuangan Sri Mulyani Telah Mempocorkan Bahwa THR PNS TNI Polri Tahun 2024 Akan Mulai Disalurkan Pada Bulan April Mendatang H-10 Menjelang Lebaran Menteri Keuangan Juga Telah Menghimbau Kepada Semua Kementerian Untuk Mengupayakan Pembayaran THR PNS TNI Polri Dilakukan Sebelum Lebaran Besaran THR PNS ASN TNI Polri Pada Tahun 2024 Akan Lebih Besar Jika Dibandingkan Tahun 2023 Sebelumnya Kemanfaan RP Juga Masih Menyiapkan Rencana Yang Menjadi Keputusan Terkait THR PNS TNI Dan Polri 2024 Komponen Dari THR PNS TNI Polri Yaitu Dari Gaji Poko 100% Tunjangan Keluarga Tunjangan Pangan Tunjangan Jabatan Serta 50% Untuk Tunjangan Kinerja Sesuai Pangkat Jadi Tunjangan Kinerja Ini Mendapatkan Porsi 50% Cara Menghitung Beberapa Besaran THR Yang Akan Diterima SN Yaitu Dengan Memotong Persentasi Tunjangan Dari Gaji Poko Nominal Gaji Yang Digunakan Adalah Gaji Setelah Mengalami Kenaikan Sebesar 8% Setelah Itu Jumlah Dan Hitungan Presentasi Tunjangan Tersebut Tinggal Dijumlah Dan Itulah Nominal THR Yang Diterima Perlu Diperhatikan Juga Bahwa Besaran Gaji Poko 100% Ini Dihitung Sesuai Dengan Golongan Masing-masing Itulah Informasi Terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani Yang Membocorkan Tanggal Pencairan THR Pada Tahun 2024 Nah Cara Menghitungnya Juga Sudah Tadi Sampaikan Semoga Bapak Ibu Di Hari Raya Idul Fitri April Ini Semoga Bahagia Tentu Saja Yang Menjalannya Tentu Saja Bisa Melaksanakan Dengan Penuh Hikmat Penuh Kegembirahan Dan Semoga THR Ini Juga Bisa Menambah Membantu Bapak Ibu Baik PNS TNI Polri Pensiunan Ini Bisa Memenai Kebutuhannya Untuk Untuk Bisa Melayakan Baik Bapak Ibu Semoga Ini Bermanfaat Dan Kita Semua Optimis Selalu Bersabar Selalu Bersyukur Atas Karunia Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Semua Dan Semoga Kita Juga Optimis Jangan Sampai Kita Pesimis Kita Dorong Pemerintah Dukung Pemerintah Agar Bisa Menstabilkan Harga Bahan Bahan Poko Terutama Beras Agar Bisa Normal Kembali Kita Sebagai Masyarakat Tentu Hanya Berpartisipasi Untuk Mendoakan Dan Menciptakan Situasi Yang Kondusif Supaya Pemerintah Bisa Berjalan Dan Mengoptimalkan Untuk Upaya Menstabilkan Harga Baik Bapak Ibu Semoga Informasi Ini Bisa Menambah Pencerahan Dan Ketenangan Bahwa Menjelang Hari Raya Ini Bapak Ibu PNST Poli P3K Pensionan Ada Jaminan Penambahan Untuk Memenuhi Kebutuhannya Baik Terima kasih Atas Beratiannya Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Sampai Jumpa Kembali Jangan Lupa Bapak Ibu Sahabat Semuanya Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ke Gru B Lainya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And